Pembubaran paksa aksi demonstrasi dan blokade jalan oleh mahasiswa di Monta Selatan, Kebupatan Bima, Nusa Tenggara Barat dilakukan Polres Bima karena dilakukan selama 4 hari berturut-turut dan dianggap telah mengganggu pengguna jalan. Dalam pembubaran paksa ini, 10 orang mahasiswa diamankan dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, penahanan 10 mahasiswa ini dialihkan ke Polda NTB dengan alasan keamanan dan ruang tahanan di Polres Bima penuh. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lombok, Atina, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Atina. Baik, rekan May, terima kasih. Dapat salam orangnya dari Bima, telah terjadi pembubaran paksa aksi demonstrasi dan juga blokade jalan yang dilakukan oleh mahasiswa di Kecamatan Monta Selatan, Kebupatan Bima. Aksi demonstrasi yang menuntut perbaikan infrastruktur jalan di Kecamatan Monta Selatan ini sebenarnya terjadi pada Kamis lalu, namun dampaknya baru muncul saat ini di mana pasca 10 orang yang ditahan dalam pembubaran paksa pada Kamis lalu dipindahkan ke Polda NTB. Kebijakan dari Polres Bima ini mendapatkan sorotan dari sejumlah mahasiswa yang ada di Bima yang tergabung dalam BEM Nusantara NTB yang meminta untuk 10 orang yang sudah ditapkan sebagai tersangka dibebaskan atau penjelasannya melalui restorasi justice dan juga dikembalikan ke Bima, tidak lagi ditahan di Polda NTB. Menurut sejumlah mahasiswa, apa yang dilakukan oleh Polres Bima berlebihan sehingga mengganggu bagaimana mahasiswa menyampaikan pendapat di depan umum. Selain itu, akibat dari pembubaran paksa dan juga penahanan terhadap 10 orang mahasiswa ini sudah menimbulkan gelombang aksi demonstrasi lain. Kemarin setidaknya 3 aksi demonstrasi muncul di 3 tempat yang berbeda di wilayah Kabupaten Bima. Yang pertama di depan Polres Bima, maksud saya di depan Mako Polres Bima, di mana ini digelor oleh pihak mahasiswa BEM Nusantara. Kemudian di desa Wilamaci yang merupakan pertigaan dari kecamatan Monta Selatan dan juga ada di kecamatan Soromande yang lagi-lagi juga mengadakan blokade jalan yang beruntut soal klarifikasi dari kepolisian yang membuat testimoni dari seorang pelajar, dari 2 orang pelajar yang berasal dari kecamatan Soromande. Tiga aksi demonstrasi ini berkaitan dengan pembubaran paksa terhadap blokade jalan yang terjadi pada kami selalu. Sementara itu, baik dapat saya sampaikan, Kapolres Bima, yaitu AKBP Herusa Songko, menyampaikan apabila para pihak lain, termasuk mahasiswa, menganggap apa yang dilakukan oleh polisi tidak sesuai dari SOP, maka dihancurkan untuk melalui proses hukum seperti para peradilan dan sebagainya. Informasi yang bisa saya tambahkan saat ini, setidaknya ada beberapa kalangan akademisi atau praktisi hukum juga yang berencana bahkan sudah melayangkan tuntutan para peradilan kepada kepolisian atas penetapan 10 tersaka mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Bima tersebut. Hika saat ini, 10 orang mahasiswa masih ditahan di polda NTB dengan status tersaka. Demi laporan dari Bima Mei. Baik, terima kasih Atina atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.